Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan guru calon beserta PPG 2023 salam perjuangan semuanya nah kali ini adalah video yang kelima topiknya pedagogik yaitu tentang penilaian pembelajaran ini karena keterbatasan waktu penilaian pembelajaran ini juga ada dua video nanti ya Insya Allah ini keterbatasan waktu dan peralatan jadi saya cuma bisa buat sedikit soalnya tetap penilaian pembelajaran nanti disambung di video selanjutnya Oke langsung saja kita bahas soal yang pertama hal utama yang digunakan pendidik untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar adalah Oke pertama dalam KD ya ketercapaian KD KI silabus IPK RTP dan juga modul aja Oke untuk hal utama KD itu tercapai yaitu dengan adanya IPK apa itu IPK indikator pencapaian kompetensi ini hal utama yang harus dilihat oleh pendidik dalam melihat ketercapaian kompetensi dasar bukan KI bukan silabus tapi IPK kita menunjukkan ke soal nomor dua perhatikan poin-poin di bawah ini satu assessment of learning dua assessment for learning tiga kriteria ketuntasan minimal 4 assessment as learning indikator pencapaian kompetensi peningkatan utama dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran adalah A1234 B1235 C2345 D123 E124 Oke jadi peningkatan utama dalam melakukan penilaian itu ada tiga tiga apa jadi yang tiga nah ini dia yang pertama assessment of learning assessment for learning assessment as learning ini penilaian untuk hasil belajar hasil belajar misalnya UH ujian nasional ujian sekolah itu dia assessment of learning kemudian for learning ini ini adalah proses pembelajaran penilaian proses pembelajaran ini juga sama penilaian proses pembelajaran bedanya assessment as assessment as dengan assessment for ini kalau yang as ini peserta didik ikut melakukan penilaian itu bedanya penilaian 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 teman sejawat penilaian oleh guru dan lain sebagainya kita lanjutkan Pak Anto memberikan angket berupa penilaian diri sendiri oleh peserta didik hal yang dilakukan Pak Anto merupakan pendekatan oke ingat tadi apa yang saya bilang untuk penilaian diri sendiri ini penilaian diri sendiri oleh peserta didik itu nah apakah dia for apakah dia as yang jelas ini bukan ya of bukan ya ini juga bukan ini juga bukan nah keduanya sama sama proses ini tapi yang membedakannya adalah peserta didik gitu loh penilaian diri sendiri oleh peserta didik berarti adalah as learning jadi yang menilai itu yang peserta didik sendiri yang menilai dirinya kemudian bisa juga diangket untuk penilaian dengan teman atau rekan sebangkunya yaitu assessment as learning lanjutkan perhatikan pernyataan berikut ini satu menetapkan KKM kriteria ketepasan minimal dua menganalisis silabus tiga menyiapkan instrumen penilaian empat merumuskan kompetensi dasar komponen penting dalam mempersiapkan penilaian adalah satu dua dan tiga satu dan dua satu dan tiga dua dan tiga dua dan empat jadi disini adalah komponen penting dalam mempersiapkan penilaian jadi ada dua komponen penting atau komponen utama dalam mempersiapkan penilaian apa dia? nah ini dia menetapkan kriteria ketepasan minimal itu yang pertama biasanya ini dilakukan di awal semester ya dilakukan oleh kepala sekolah guru-guru dan lain sebagainya itu menetapkan KKM kemudian yang kedua apa? nah ini yang tidak kalah pentingnya menyiapkan atau mempersiapkan instrumen penilaian bagaimana tekniknya bagaimana instrumennya dan lain sebagainya jawabannya adalah satu dan tiga ok ok merumuskan KD ya bukan tugas kita ya itu sudah dirumuskan oleh pemerintah kemudian kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya hal yang termasuk ke dalam aspek dalam menyusun kriteria ketepasan minimal adalah A karakteristik PD ini peserta didik ya kompleksitas materi kompleksitas kompleksitas pendidik karakteristik kompetensi dasar ini KD kompetensi dasar karakteristik materi kompleksitas materi kondisi sekolah karakteristik KD karakteristik PD kompleksitas materi kompleksitas materi kondisi sekolah karakteristik KD kompleksitas materi ok ok salah untuk menetapkan KM ya jelas KM ada tiga aspek aspek pertimbangan pertimbangan yang pertama apa yang pertama adalah Intake Intake apa bahasa ini Intake ini adalah karakter karakter beserta didik yang kedua eh kompleksitas kompleksitas materi atau babnya atau pelajarannya gitu kan yang ketiga adalah kondisi sekolah ini dalam kurung sarana prasarana buku kek LCD nya kek dan lain sebagainya gitu jadi tiga poin ini dalam menetapkan KM yang berarti jawabannya yang mana kondisi sekolah karakter PD kompleksitas materi oke jadi kompleksitas materi itu maksudnya tingkat kesukaran dari materi tersebut ya semakin tinggi semakin sulit ya berarti skor kompleksitasnya semakin rendah nanti semakin mudah berarti semakin tinggi eh nilai atau indeks dari kompleksitas materinya next dalam menyusun KKM perlu diperhok perlu diperhatikan intek tadi udah saya bahas ya peserta didik yang dimaksud dengan intek peserta didik adalah kondisi sekolah salah ya kondisi guru gimana juga salah kompleksitas materi karakteristik peserta didik sikap peserta didik oke tadi yang saya jelaskan intek itu adalah karakteristik peserta didik misalnya ya eh bagaimana pengetahuan itu nilai-nilai nilai sebelumnya mungkin latar belakangnya dan lain sebagainya itu adalah intek artinya dari peserta didik itu sendiri karakter latar belakang peserta didik itu soal selanjutnya yang termasuk ke dalam teknik penilaian sikap adalah kecuali oke kecuali ini minta ya jadi tes tertulis B observasi C penilaian diri penilaian antar teman lembar observasi oke yang termasuk teknik ini tes tertulis ini bagian dari untuk menilai pengetahuan ya pengetahuan pengetahuan ini bukan teknik ini instrumennya ini eh masalahnya ini tekniknya nih ini teknik instrumennya nanti mungkin pilihan ganda esai dan lain sebagainya berarti ya ini jawabannya tes tertulis observasi merupakan teknik dari penilaian sikap penilaian diri ya ini penilaian diri tadi penilaian diri peserta diri itu sendiri ini kita berikan angket mereka yang menilai diri mereka apakah mereka sudah memahami materi yang dipelajari saat ini penilaian tertemuan juga termasuk ke dalam penilaian sikap kemudian lembar observasi lembar observasi ini sebenarnya bukan teknik ya ini ada instrumen 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 dari observasi itu sendiri sebenarnya dua jawabannya ya tapi ini kita anggap bagian dari eh observasi aja jadi jawabannya adalah tes tertulis kecualinya ingat ya lembar observasi ini adalah instrumen bukan teknik teknik itu cuma yang tiga ini observasi penilaian diri dan penilaian tar teman tiga ini cuma lembar observasi adalah instrumennya kita lanjutkan selain lembar observasi instrumen yang dapat digunakan guru untuk melakukan teknik penilaian observasi adalah tes lisan buku jurnal tes tertulis kuis dan pilihan ganda oke instrumennya sekarang yang ditanya ya ini instrumennya apa instrumennya lembar observasi ya tapi yang ditanya selain itu observasi tes lisan ini adalah eh eh teknik ya teknik untuk menilai pengetahuan kemudian buku jurnal buku jurnal bisa nggak bisa buku jurnal bisa digunakan untuk eh instrumen penilaian observasi selain dari lembar observasi jadi ada dua ya tes tertulis ini pengetahuan juga ini pengetahuan 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 jadi jawabannya adalah B lanjut dimensi pengetahuan terdiri dari pengetahuan oke kecuali faktual konseptual procedural metacognitive dan tes oke mana kira-kira jawabannya eh coba coba dikecuali ya jadi pengetahuan itu dimensinya ada berapa ya benar ada empat dimensi yang pertama yang paling dasar adalah eh faktual itu pengetahuan tentang elemen-elemen dasar misalnya misalnya dalam matematika itu panjang apa itu panjang apa itu lebar gitu kemudian yang kedua adalah konsep faktual nah konseptual ini merupakan dimensi setelah faktual jadi konseptual itu merupakan eh apa namanya elemen-elemen dasar tadi berhubungan misalnya tadi kan ada ini panjang lebar nah ini konsepnya itu apa misalnya dalam luas luas itu adalah panjang kali lebar jadi eh sudah berkaitan dari beberapa elemen-elemen dasar misalnya rumus eh apa tekanan dalam fisika P F per A berarti ini termasuk dengan eh konseptual apanya apa faktualnya apa F gaya A itu luas luas permukaan jadi semakin banyak gaya semakin tinggi gayanya eh tekanan hidupnya semakin tinggi yang itu kata orang-orang lanjut yang ketiga adalah prosedur 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 ini merupakan dimensi pengetahuan yang sudah agak lebih komplit misalnya bagaimana membuat teks pidato bagaimana cara membuat masakan dan lain sebagainya dan lain sebagainya artinya sudah prosedur yang ditanya dan yang keempat apa yang keempat adalah metakognisi kognitif jawabannya adalah tes yang kecuali tes itu merupakan apa ya apa tadi eh teknik penilaian dari pengetahuan bukan bukan dimensinya lanjut dimensi urutan terakhir dalam 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 taksonomi belum mengevaluasi menerapkan oke mengkreasi oke kalau saya tidak saya ingat tidak salah tidak salah ingat ya yang pertama itu apa dulu mengingat dulu ya mengingat mengingat atau bahasa inggrisnya apa remember apa remembering apa itu yang kedua memahami ini ini understanding understanding yang ketiga menerapkan kan atau applying yang keempatnya menganalisis ya kalau tidak salah menganalisis yang kelimanya mengevaluasi yang keenam adalah mengkreasi atau mencipta create creating berarti yang terakhirnya adalah mengkreasi jawabannya biar silahkan dihafal kalau saya salah tolong dikoreksi seingat saya ini lanjut sudah habis jadi itu tentang pedagogik temanya tentang penilaian sebenarnya banyak lagi tentang penilaian ini semoga di video selanjutnya bisa saya buat silahkan berikan masukannya teman-teman semua kita lulus pretest kita lulus PPG sampai akhir terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh